Ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membekokkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rutenya seperti ini Untuk menuju ikhlas itu Catatan saya ada empat Untuk menuju yang khawasul khawas tadi Yang pertama memang untuk kita bisa sepenuhnya lillahi ta'ala Itu harus bersih, tadi kan definisinya bersih Bersihnya diri dari dosa dan kemaksiatan Ini level paling awal Semoga teman-teman tidak termasuk golongan yang ngeyel Kadang-kadang ada orang ngeyel Apa bisa Pak ada manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan Itu kan mesti orang-orang ngeyel Paling tidak bersih dari dosa dan kemaksiatan yang disengaja Jadi ya manusia memang kadang hilaf Manusiawi saja kita pun kadang kepleset Tapi semoga bukan memang secara sengaja ngerti dosa ditabrak saja Ngerti maksiat ditabrak saja Kamu tahu kalau lihat gambar yang kayak gitu itu dosa Tapi emang-emang ya Pak terus ya always Ya sudah berarti kamu level awal saja masih belum bersih Jadi kok tidak sengaja terlihat tidak apa-apa? Rejeki Itu kan ada kalimatnya yang laka al-ula Laka al-ula itu ya memang Kok tidak sengaja kelihatan itu kan rejeki memang laka al-ula Ya kalau diulang lagi Jadi kamu kok setelah lihat kok terus diulang lagi Atau tidak diulang tapi dipendelengi terus Saya tidak mengulang kok Pak Ya tak lihat tapi ya suwi nonton Ya jadi Kamu kan logi kamu kan begitu Eman-eman Pak Nanti kalau dosa ya topat lagi lah Pak Berarti di level awal kamu belum lulus Belum bersih Jadi khilaf melakukan dosa manusiawi Tapi Upsahakan tidak secara sengaja Kamu Memasukkan dirimu Kerana dosa dan kemaksiatan Ini level paling awal loh ya Kalau ini saja kamu berat ya Naiknya agak panjang nanti prosesnya Paling tidak berusaha lah Karena Kuasanya manusia itu terbatas Insya Allah kalau usahamu sungguh-sungguh Allah ridha dan berkenan Nanti Allah yang menolongmu Sehingga kamu naik kelasnya lebih cepat Tapi kalau kamu males Kamu memang secara sengaja tidak ingin Memperbaiki diri naik level itu ya Allah tidak akan datang Jadi yuk Dinawaitui saja dan diikhtiari semampunya Insya Allah kalau memang sungguh-sungguh Allah ridha Allah akan hadir membantu kita Menaikkan makob kita Memberi akhwal yang cocok untuk kita Kalau sudah lulus di level pertama Kita bisa naik ke level kedua Bersih dari segala keterikatan dunia Kalau ini lebih berat lagi Disini mungkin banyak hal yang halal Banyak hal yang mungkin boleh saja Bisa saja Tapi Jangan sampai kita terikat Terikat itu tergantung dengan itu Pak segalanya kan perlu uang Pak ini namanya terikat sudah Saya ada uang Alhamdulillah tidak ada uang Ya tidak apa-apa Nyari jalan yang lain Emangnya kalau tidak ada uang Saya tidak bisa makan Teman banyak kok Misalnya Oh ini namanya kan tidak tergantung uang Tapi sama teman juga Jangan tergantung Jadi Kalau tergantung ya sama Dari satu keterikatan Keterikatan yang lain Jadi Ayo kita lepaskan diri Dari tidak tergantung itu Bukan berarti dibuang loh ya Tidak tergantung itu Tidak mempengaruhi kondisi kita Keimanan kita Keistikoman kita Dalam kebaikan Ini namanya tidak tergantung Makanya Ada ayat yang bilang bahkan Am walukum wa awlatukum fitnah Hartamu anak-anakmu bisa jadi fitnah Kalau itu membuatmu melekat tergantung Sehingga Engkau berjarak dari Allah Sehingga engkau terhijab dari Allah Ketergantungan kita Satu-satunya Yang sah Hanya Allah saja Allahus Sobat Jadi Pak Pokoknya Apapun yang terjadi Saya harus lulus semester ini Misalnya Itu nanti hati-hati Bisa jadi ketergantungan Boleh kamu punya Nawa itu begitu Tapi Kalau memang Jalannya Berhadapan dengan Halal-haram Baik-buruk Jangan diterjang saja Kalau kamu terjang saja Ketergantunganmu Itu namanya sudah tergantung Orang tergantung itu kan Apapun yang terjadi Saya harus disitu Saya harus itu Nggak peduli halal Nggak peduli haram Tabrak saja Yang penting calonku jadi Meskipun aku bikin Hoka Bikin Ini sebenarnya nama dari Ketergantungan Kamu memaksakan diri Harus itu Itu namanya Ketergantungan Pokoknya harus orang ini Yang jadi presiden Atau harus calon ini Ini sama Cara berpikir Melekat Ketergantungan Tapi kan orangnya Memang baik Iya Nggak masalah Kamu mendukung dia Atau Membela dia Nggak apa-apa Tapi jangan sampai Ke level Ketergantungan Harus dia Apalagi sampai Kamu halalkan Segala cara Ini level Dua Level Tiga Ini agak Berat lagi Bersihnya Diri Dari ego Kita sendiri Jadi Dari Aku Tadi Aku yang Pinter Aku yang Ngeruti Aku yang Hebat Aku yang Bisa ini Aku yang Bisa itu Keinginanku Ini Keinginanku Itu Cita-citaku Ini Cita-citaku Itu Aku ini Agak Berat Perangnya Makanya Levelnya Atas itu Level Tiga Perang Balik Berat itu Perang Melawan Diri Kita Sendiri Melepaskan Diri Dari Ketergantungan Di Luar Diri Lebih Mudah Daripada Ketergantungan Pada Ego Kita Sendiri Ini Ini Juga Harus Ditaklukkan Kalau Yang Nomor Tiga Sudah Tak Lu Insya Allah Kita Cepat Segera Masuk Ke Yang Nomor Empat Allah Saja Satu-satunya Yang Jadi Fokus Perhatian Kita Baik Ini Diingat-ingat Ya Rutenya Empat Ini Saya Lanjutkan Malam Ini Materinya Agak Banyak Kalau Masih Belum Tertangkap Diulang Lagi Diulang Lagi Boleh Direnungi Setiap Selaibnya Nah Ini Materi Panjang Harus Saya Ringkas Nah Ikhlas Itu Karakternya Adalah Tersembunyi Hanya Yang Ngalami Dan Allah Yang Tahu Dia Ikhlas Atau Tidak Maka Kita Tidak Bisa Memberi Label Orang Nuduh Orang Dia Tidak Ikhlas Atau Wah Dia Sudah Ikhlas Jadi Ini Salah Satu Cirinya Ikhlas Jadi Ikhlas Itu Dimensi Paling Rahasia Kata Syekh Junet Al-Baldati Ikhlas Adalah Rahasia Antara Allah Dan Hambanya Tidak Tidak Ada Malekat Yang Tau Dan Bisa Mencatat Tidak Ada Setan Yang Tau Dan Bisa Merusak Tidak Ada Hawa Nafsu Yang Tau Lalu Memalingkannya Membekok Malekat Mencatat Amal Yang Kelihatan Dicatat Tapi Niat Motif Dalam Hati Kita Ikhlas Atau Tidak Hanya Allah Yang Tau Nah Ini Kata Sheikh Junet Al-Baldati Jadi Dia Memang Sangat Rahasia Orang Itu Bisa Kelihatan Sangat Ikhlas Padahal Tidak Misalnya Wah Pak Faiz Itu Ikhlas Sekali Ngaji Tiap Malam Kemis Tidak Pengen Apa-apa Itu kan Kamu Melihatnya Begitu Tidak Pengen Terkenal Tidak Pengen Kata Siapa Kamu Kan Tidak Bisa Menilai Hanya Dari Kelihatan Luarnya Kalau Urusan Ikhlas Jadi Hanya Kalau Tentang Saya Hanya Saya Dan Allah Yang Tahu Ya Untunglah Allah Itu Sayang Sekali Sama Kita Aib Aib Kita Itu Tidak Dibongkar Mentah Mentahan Kayak Kalian Bongkar Aib Musuh Di Metos Metos Itu Kalau Allah Sebaper Itu Habis Kalian Jadi Kamu Mungkin Tidak Berani Keluar Rumah Sudah Baik Jadi Ikhlas Itu Berarti Tersembunyi Maka Dia Tidak Bisa Jadi Komoditas Kebencianmu Atau Kecitaanmu Pada Seseorang Pilihlah Tokoh Ini Orang Ini Paling Ikhlas Dia Dari Mana Melihatnya Karena Ikhlas Atau Tidak Hanya Allah Dan Yang Bersangkutan Yang Tau Jadi Ini Karakter Pertama Dari Keikhlasan Dia Tersembunyi Kedua Nah Ikhlas Itu Kalau Ini Saya Ambil Dari Syekh Imam Haris Al-Muhasibi Di Ingat-ingat Ikhlas Itu Tidak Untuk Yang Mubah Yang Makruh Atau Yang Haram Pak Pak Saya Itu Bohong Tapi Saya Ikhlas Kok Pak Nah Haram Yang Tidak Hubungannya Sama Ikhlas Saya Tau Yang Saya Lakukan Ini Tidak Boleh Tapi Saya Dengan Tulus Melakukannya Ikhlas Pak Tidak Jadi Kata Imam Haris Al-Muhasibi Perbuatan Mubah Yang Tidak Diniyati Mendekatkan Diri Pada Allah Ini Maksudnya Misalnya Minum Makan Itu Kan Mubah Tidak Ada Hukum Pak Saya Makannya Ikhlas Sekali Kecuali Kamu Ada Niat Yang Kamu Hubungkan Dengan Allah Pak Saya Makan Ini Pak Biar Kuat Ibadah Pak Maka Nawah Itu Saya Makan Biar Kuat Ibadah Lillah Hita Allah Kalau Ini Bisa Tapi Kalau Tidak Kamu Niat Untuk Mendekatkan Diri Pada Allah Yang Tidak Hubungannya Dengan Ikhlas Tidak Ikhlas Perbuatan Makruh Dan Kharam Tidak Mungkin Dilakukan Dengan Ikhlas Misalnya Kata Syekharis Membangun Rumah Untuk Kenyamanan Diri Memandang Sesuatu Yang Kharam Dengan Dalih Ciptaannya Allah Yang Kamu Lihat Di HP Tadi Yang Tak Contohkan Ini Ciptaannya Allah Indah Sekali Saya Melihatnya Mengagumi Kebesaran Allah Bapak Tidak Kata Imam Haris Tidak Dimarahi Kalian Kalau Pakai Argumen Itu Oleh Imam Haris Al-Muhasibi Jangan Sebut Sebut Ikhlas Dalam Perbuatan Itu Karena Sedikit Pun Tidak Mendekatkan Dirimu Kepada Allah Jadi Ini Catatan Jadi Yang Tadi Ikhlas Itu Pasti Tersembunyi Kemudian Ikhlas Itu Tidak Dalam Yang Mubah Yang Memang Dalam Status Kemubahannya Yang Makroh Dan Juga Yang Haram Jadi Tidak Boleh Perbuatan Haram Kamu Cari Argumen Dengan Sudut Pandang Yang Berbeda Biar Dia Jadi Halal Atau Ikhlas Lillah Ita'ala Pak Saya Nyoko Ini Biar Orang Jahat Yang Mau Nyoko Itu Tidak Jadi Masuk Biar Saya Yang Masuk Saya Kan Orang Baik Misalnya Nah Ini Tidak Haram Itu Tidak Bisa Kita Ambil Perspektif Apapun Tidak Ngezan Perbuatannya Sudah Haram Kalau Yang Mubah Tadi Bisa Mubah Itu Diniati Untuk Kebaikan Lillah Masih Bisa Tapi Kalau Yang Haram Tidak Bisa Baik Jadi Ini Karakter Kedua Jadi Ikhlas Itu Tidak Untuk Yang Makroh Yang Haram Dan Mubah Yang Tidak Diniati Untuk Mendekatkan Diri Pada Allah Nah Buahnya Ikhlas Sekarang Ini Saya Ambil Dari Syekh Yusuf Al-Qurudowi Syekh Yusuf Al-Qurudowi Dalam Kitab Beliau Fit Torik Ilallah Aniyah Wal Ikhlas Buahnya Ikhlas Itu Antara Lain Jiwamu Tenang Kalau Kamu Fokusnya Hanya Allah Saja Yakinlah Bahwa Allah Tidak Mungkin Mengecewakan Beda Dengan Yang Lain Kalau Orientasimu Allah Saja Jiwamu Pasti Tenang Kalau Jiwamu Tenang Rohanimu Kuat Mental Mutangguh Tidak Mudah Terpengaruh Kalau Kamu Rohanimu Kuat Jiwamu Tenang Istiqomah Jadi Mudah Ini Sekian 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 Puluh Hari Nanti Mesti Ada Rezeki Datang Tidak Disangka Sangka Min Khai Sulayah Tasib Terus Kalian Istiqomah Perbulan Bulan Tuhan Kamu Tunggu Tunggu Mana Ini Rezeki Yang Min Min Khai Sulayah Tasib Ini Kok Tidak Muncul Muncul Akhirnya Terus Kamu Jadi Males Lagi Istiqomah Putus Putus Coba Kemarin Wilayah Ta'ala Lebih Amat Lebih Mudah Istiqomah Jadi Memudahkan Istiqomah Itu Ikhlas Maka Kebaikan Apapun Ayudhina Waitu Wilayah Ta'ala Lebih Nyaman Untuk Jiwa Kita Lebih Mudah Untuk Kita Istiqomah Kemudian Ikhlas Itu Bisa Membuat Yang Mubah Tadi Jadi Ibadah Makan Itu Kalau Kita Nawa Itu Wilayah Ta'ala Biar Saya Kuat Beribadah Yang Semula Mubah Dia Jadi Ibadah Kamu Joging Pagi Jalan Kaki Biar Sehat Kalau Saya Sehat Nanti Saya Ibadah Tambah Berkualitas Tambah Bangun Malam Kuat Ini Yang Semula Mubah Dia Bisa Bernilai Ibadah Kamu Ngopi Ngopi Itu Mubah Saja Kalau Kamu Bisa Ngatur Niatnya Saya Ngopi Ini Biar Kuat Melek Kalau Kuat Saya Bisa Tahajud Bisa Tidak Terganggu Ngantuk Niatnya Ibadah Bukan Nonton Sepak Bolanya Tapi Ibadahnya Jadi Yang Mubah Bisa Jadi Ibadah Kalau Ditempeli Ikhlas Lillahi Ta'ala Untuk Kepentingannya Allah Ujungnya Tetap Allah Saja Kemudian Bahkan Keinginan Untuk Ikhlas Nawa Itu Ikhlas Sudah 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 Ada Pahalanya Sebelum Dilakukan Bahkan Sebelum Tuntas Pun Sudah Ada Keutamaannya Ada Pahala Pahala Dari Allah Niat Baik Saja Sudah Pahala Yang Baik Niat 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 Lillahi Ta'ala Jadi Sebelum Dijalankan Kebaikan Itu Masih Dalam Tentu Niat Saja Untuk Allah Itu Sudah Pahala Apalagi Sudah Dijalankan Kemudian Tentu Saja Ikhlas Itu Membuahkan Pertolongan Dan Perlindungan Allah Kalau Ini Sisi Vertikal Sisi Horizontalnya Apa Membuat Kita Kuat Teguh Saat Ada Kesulitan Makanya Orang Itu Yang Orientasinya Allah Saja Kesulitan Apapun Tidak Membuat Dia Gelisah Nah Itu Seperti Munajarnya Nabi Waktu Beliau Dikejar Di To'if Dilempari Batu Itu Beliau Bilang Meskipun Aku Berdarah Darah Seperti Ini Ditolak Oleh Umatku Sendiri Dikejar Seperti Orang Gila Asal Engkau Tidak Murka Badaku Ya Allah Aku Tidak Peduli Oh Ini berarti Apa Mentalnya Kuat Teguh Menghadapi Persoalan Kalau Cuma Tidak Lulus Ujian Terancam Dio Tidak Masalah In Lam Takun Wadiban Alaya Fala Ubaliyah Tapi Kalau Tidak Lulus Mau Karena Males Ya Allah Marah Jadi Lakukan Kebaikan Semaksimal Mungkin Kalau Hasilnya Tidak Seperti Yang Kamu Harapkan Tidak Masalah Yang penting Allah Ridho Allah Itu Ridho Karena Engkau Tidak Nabrak Aturan Aturan Yang Dia Tetapkan Jadi Ini Buahnya Orang Ikhlas Dari Vertikal Horizontal Kedalam Keluar Itu Buahnya Sangat Positif Latihan Untuk Jadi Orang Ikhlas Baik Kita Lanjutkan Nah Sekarang Mukhasabah Ayo Dicek Dalam Diri Kita Ini Sudah Ada Kualitas Ikhlas Atau Belum Ini Ada Beberapa Ciri Kita Ambil Dulu Ciri Umum Ini Tanda Kita Sudah Ikhlas Yang Pertama Apa Melakukan Sebaik Mungkin Kebaikan Termasuk Ibadah Meskipun Sedang Sendirian Nah Ini berarti Kita Ciri-ciri Orang Ini Ikhlas Fokusnya Allah Saja Kalimat Meskipun Sedang Sendirian Ini Penting Kadang-kadang Kita Itu Kalau Pas Banyak Orang Gaya Kalau Ngimami Suratnya Puanjang Begitu Sendiri Kuluhu Sama Ina Atau Ina Wopet Salatnya Itu Ciri-ciri Kamu Ada Riaknya Jadi Biasanya Kan Begitu Kalau Ada Banyak Orang Pamernya Dikedepankan Itu Kemungkinan Tidak Ikhlas Baik Kalau Pas Banyak Orang Saja Kalau Tidak Ada Orang Aslinya Kelihatan Ini Ciri-ciri Belum Ikhlas Tidak Lillah Masih Karena Orang Yang Kedua Masih Mau Mendengarkan Nasihat Atau Betunjuk Orang Itu Ketika Ingin Dekat Dengan Allah Ingin Perjalan Lurus Menuju Allah Itu Biasanya Takut Salah Jalan Takut Tidak Diritui Allah Ini Membuat Dia Tidak Berhenti Belajar Ketika Dia Tidak Berhenti Belajar Dia Terbuka Terus Untuk Memperbaiki Diri Biar Tambah Dekat Dengan Allah Biar Tambah Dekat Dengan Allah Jadi Cirinya Orang Ikhlas Itu Semangat Belajarnya Tinggi Kenapa Dia Ingin Lebih Baik Lebih Dekat Terus Pada Allah Kuatir Keliru Jangan-jangan Mulutku Saja Yang Lillahi Ta'ala Tapi Perbuatanku Belum Maka Dia Berusaha Terus Menerus Untuk Belajar Yang Ketiga Orang Ikhlas Itu Tidak Ingin Menonjol Dan Tidak Suka Dibuji Ini Mungkin Mirip Kita Cuma Dibuang Tidaknya Kita Kan Ingin Selalu Menonjol Ingin Selalu Unggul Kalau Dicueki Kita Marah Marah Jadi Kalau Ada Yang Muji Soneng Nah Ini Kemungkinan Kebaikan Yang Kita Lakukan Karena Orang Kan Sekarang Kita Melakukan Apapun Kita Posting Kita Kita Posting Biar Orang Tahu Itu Kalau Tidak Ada Yang Jempol Tidak Ada Yang Muji Tidak Ada Yang Kita Mungkin Sedih Sekarang Sudah Posting Satu Hari Lebih Kok Yang Jempol Cuma Dua Misalnya Dua Itu pun Cuma Teman Satu Kamar Kita Sering Melakukan Kamu Nunggu Dibuji Orang Padahal Cuma Satu Kamarnya Tiga Yang Satu Tidak Jempol Juga Nah Kita Ingin Hari Ini Kan Peradaban Hari Ini Peradaban Yang Sering Saya Sebut Istilahnya FOMO Fear Of Missing Out Kita Kewatir Ilang Ingin Kelihatan Terus Ingin Menonjol Terus Melakukan Kebaikan Kalau Tidak Di Posting Kan Kita Rasanya Ada Yang Kurang Kadang Kadang Sholat Saja Kan Kita Posting Berangkat Ke Masjid Nih Terus Nanti Di depan Saya Iya Kan Terus Duduk Paling Depan Nih Misalnya Terus Wah Terus Kadang Sholat Nya pun Kamu Taruh HP Di Suting Ngaji Juga Begitu Kamu Ingin Selalu Kelihatan Baik Orang Ikhlas Itu Tidak Ingin Menonjol Tidak Suka Dipuji Bahwa Orang Muji Monggo Saja Itu Bukan Yang Saya Kejar Bahwa Saya Kelihatan Unggul Kelihatan Menonjol Di Antara Yang Lain Tidak Masalah Tapi Itu Bukan Target Kemudian Selalu Mohasabah Tidak Merasa Sudah Paling Benar Sudah Paling Ikhlas Sudah Paling Nomor Satu Dan Yang Terakhir Lebih Suka Beramal Diam Diam Secara Rahasia Tidak Tidak Suka Pamer Ini Memang Agak Kebalikan Peradaban Hari Peradaban Hari Hari Ini Orang Selalu Ingin Kelihatan Mungkin Juga Mental Kita Itu Kalo Kita Kan Sering Kalo Ada Apa Tidak Ada Fotonya Hokes Tidak Ada Videonya Hokes Jadi Akhirnya Bawa Sadar Kita Melakukan Apapun Ada Fotonya Ada Videonya Jadi mungkin peradaban hari ini itu bisa kita sebut peradaban ria Pamer terus apa-apa ingin dipamerkan Ini agak hati-hati ya Untuk jiwa kita agak masalah Orang yang selalu ingin pamer Kata Sheikh Zunun Al-Misri lebih tegas lagi Kata beliau orang ikhlas itu adalah orang Ketika dipuji atau dicelah Dia tidak akan terpengaruh Pujian dan celaan itu dianggap sama Kalau dia yakin ini kebaikan Dipuji orang atau dicelah orang Dia tetap melakukannya Ada yang ngasih jempol atau tidak Saya yakin ini baik ya saya jalan Ini orang ikhlas Yang kedua Lupa kalau sudah melakukan kebaikan Ini berarti orangnya ikhlas Misalnya sudah Memberi hutang teman bulan yang lalu Wah itu mungkin 10 tahun lagi masih di ikan Wah kamu dulu jaman kuliah Kalau bukan Nah jadi diiling-iling Terus temannya hutang 20 ribu saja Ini kamu dulu itu 20 ribu Belum kamu bayar loh sampai sekarang Baik Ya berarti memang Ya tidak salah Cuma belum ikhlas Ikhlas itu Biasanya tidak dianggap lagi Sudah melakukan kebaikan Ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya Jadi tidak Hanya mengagumi kebaikan yang lama Tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru Cirinya orang ikhlas Terus Yang ketiga Lupa Hak-hak dari amal solehnya Jadi tidak mikir riwet Wah sampai melakukan ini itu Harusnya dapat pahala sekian loh Harusnya Ya tidak apa-apa Lampang gue terserah Allah saja Urusan besarnya Balasan pahala Tidak berpikir ke sana Sudah Menurut saya ini baik Ya sudah Wah sampai yang rajin ke masjid loh Wah berarti setiap sholat Pahalanya 27 derajat Yes Alhamdulillah Monggo Tapi fokusnya tidak ke situ Jamaah itu baik Dianjurkan Ya saya ikut jamaah ke masjid Pahalanya dilipat Gandakan berapapun Atau jangan-jangan sekarang Sudah tidak 27 lagi Karena kursusnya mungkin berubah Itu serahkan saja pada Allah Kalau tentang itu Jangan-jangan kamu protes Jaman dulu 27 Sekarang masuk 27 juga Harusnya Semoga lah Pokoknya kamu jamaah saja lah Sudah Tidak usah terlalu difikir Hak balasan dan lain sebagainya Nah ini ciri-ciri ikhlas Kalau menurut Sheikh Dunun Al-Misri Baik Kita lanjutkan Ada tips Dari Sheikh Ibnu Atau'ilah Asakandari Karena tadi Ada hubungannya Dengan Ria Sheikh Ibnu Atau'ilah Menyarankan Strategi Uzlah Namanya Humul Humul itu Menyembunyikan diri Mengubur diri Itu Humul Makanya mungkin Ini Istilah ini Diserap oleh Bahasa Jawa Jadi Kemul Kemul itu Selimut Kalau kita pakai selimut Kan tidak kelihatan Kata saya Ibnu Atau'ilah Sembunyikan wujudmu Pada tanah Yang tidak dikenal Sebab Sesuatu yang tumbuh Dari biji Yang tidak ditanam Tak akan berbuah Sempurna Kalau Kesusu ingin tampil Kesusu ingin kelihatan Ya kita Tidak akan tumbuh Untuk bisa tumbuh Kita harus masuk Dulu Tidak kelihatan Nah Ikhlas juga begitu Ayo kita latihan Ikhlas dulu Jangan Kesusu Pamer dulu Jangan Kesusu Ingin dikenal Ingin tampil Ingin terkenal dulu Ayo Menyempurnakan diri dulu Ayo melatih diri dulu Sampai di level Ikhlas Yang kita Tidak lagi punya Pamrih duniawi Target-target Yang tidak penting Selain Allah Kalau sudah Mampu ikhlas Saatnya kita Kelihatan Pasti akan Kelihatan Maka Strateginya Menurut Saya Ibnu Atau'ilah Humul Jangan Kesusu Pamer Fokus saja Pada perbaikan Diri Sampai Ke level Ikhlas Sampai Terima kasih.